Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Adi Purnama, dua terdakwa kasus obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua akan menjalani sidang ponis di PNJaksel pada hari ini. Iya betul sekali, dimana sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut. Kita akan meminta pandangan pakar hukum pidana Universitas Tarubanegara, Mas Heri Firman Syah melalui sabungan daring terkait prediksi ponis terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di PNJaksel. Selamat pagi Mas Heri ini kira-kira menakar ponis terdakwa dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hari ini. Apakah Majelis Hakim ini bakal mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan untuk kedua terdakwa? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi juga Mbak Nisa dan Mbak Sarah ya. Menurut saya begini, bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya. Kemarin di kasus 338-340 KVP, Sambo dan kawan-kawan termasuk Eliezer sudah diputuskan untuk perkara pokoknya yang berkaitan dengan obstruction of justice dan undang-undang ITE kali ini untuk Hendra Kurniawan dan kawan-kawannya juga. Kalau yang sebelumnya sudah ada putusan buat Arief Rahman gitu kan, bahkan rata-rata maksimal hanya satu tahun. Kalau kita lihat tuntutan di Hendra Kurniawan dengan Agus Nurpatria ini kan juga lebih dari tiga tahun begitu ya. Nah, jadi kalau melihat juga fakta kemarin Sambo sudah mengatakan harusnya dia yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini, ya itu sudah hal yang menurut saya sudah bisa meringankan ya. Bukan bermaksud membela, tapi itu fakta hukum yang tidak boleh kita abaikan. Nah, dalam konteks yang lain, tentunya itu menguntungkan bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, bahkan itu juga terjadi di Arief Rahman dan lain-lainnya. Tapi bahwa pertanggung jawaban pidana itu kan sifatnya individu ya, sangat personal. Maka ada kontribusi mereka yang kemudian akan dipertanggung jawabkan secara pidana berdasarkan porsi kesalahannya. Kalau bahasa hukum kemarin, bahasanya hakim adalah yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, kalau kita lihat di kasusnya Arief Rahman, karena ini bagian dari informasi berjenjang yang disampaikan dari Sambu ke Hendra Kurniawan, ke Agus Nurpatria, dan seterusnya ke bawah, sampai ke Cukbut Ranto, Baikuni Wibowo, Arief Rahman, dan Arief dan Irvani yang kemarin juga sudah diputus ya. Nah, kalau kita lihat kan porsi-porsinya itu adalah dari apa yang sudah diputuskan hakim, pertimbangannya adalah kata mengamankan saja itu sudah dimaknai negatif. Dan mereka yang masuk dalam konteks berbagai penyidik, sudah punya pengalaman, itu dianggap orang-orang yang secara pengalaman harusnya bisa menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Karena ini juga sudah ada aturan main di peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, kalau saya nggak salah ya, tentang kode etik profesi Polri, yang dalam hal ini bawahan itu sebenarnya boleh menolak perintah atasan jika bertentangan dengan tiga hal, norma hukum, agama, dan kesusilaan. Nah, ini tentu hal-hal yang memperberat juga bagian dari porsi ketika kita bicara di Undang-Undang ITE Pasal 33 dan 32. Nah, kalau di Sambo kan diputus di 33 ya, dan ini juga dakwanya di 33 dan 32. Ini kan bicara tentang gangguan data atau gangguan sistem informasi. Nah, tinggal kita lihat apakah hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan dari para tersangka ini, terdakwa ini, mohon maaf, itu sudah masuk kategori di Undang-Undang ITE-nya itu tidak. Karena bicara tentang barang bukti yang disoal itu kan masalah di VR kan, kemudian mengamankan barang bukti dan lain sebagainya, itu yang kemudian nanti akan jadi perhatian kita di pertimbangan hakim dalam konteks rasio disiden di hakim. Kira-kira begitu Mbak Sarah, Mbak Nisa. Oke, berarti kan memang kita melihat ada peran yang berbeda begitu ya, yang dijalankan oleh para terdakwa ini. Dan untuk dua terdakwa yang hari ini akan menjalani sidang fonis, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Mas Heri. Kira-kira faktor apa saja yang bisa meringankan fonis dan bahkan memberatkan begitu untuk dua terdakwa ini? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit untuk hal yang memberatkan dulu ya, bahwa dia sebagai penyidik, dianggap harusnya tahu mana yang harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur, mana yang masuk tugas lingkup pekerjaannya dia, mana bagian yang dia harus menolak secara tegas, bicara tentang hal yang bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya. Walaupun kita bicara kultur internal di kepolisian, mungkin sejauh ini belum mendukung 100% ke arah sana ya, atasan bisa punya kuasa yang begitu luar biasa kebawahan dan bawahan tidak kuasa menolak. Tapi dalam sisi yang lain, misalnya kemarin dimunculkan keterangan saksi dari mantan Wakafori, kalau saya tidak salah ya, Ugroseno yang menyatakan, yang mengetahui kultur di Polri seperti apa, kemudian juga mungkin mengenal Hendra Kurniawan secara pribadi, begitu kan, dia juga kemarin di Sambo juga disampaikan, dia pernah menindak beberapa orang, walaupun kita tidak tahu tindak lanjut setelah penindakan ketika dia menjabat sebagai Karupaminal kemarin itu sampai sejauh mana. Kemudian juga melihat dari usia masa kerjanya dia yang mungkin di atas 10, bahkan 15 tahun ya, belum pernah misalnya ada pelanggaran etik dan lain sebagainya, mungkin juga mendapat tanda jasa. Ya, ini juga biasanya dimaksimalkan dalam pembelaan, dalam pelendoy juga diperhitungkan, ya, tinggal bagaimana hakim memberikan keyakinannya untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut atau tidak. Karena di kasus Sambo, itu sama sekali kan tidak ada hal yang meringankan, sehingga akhirnya putusannya menjadi maksimal, kan? Putusan pidana mati bukan pidana seumur hidup seperti tuntukan jaksa. Nah, mudah-mudahan hakim, arif dan bijaksana menilai sesuai porsinya, karena banyak yang disampaikan di kasus Obstruction of Justice ini, mereka ya, ibaratnya menjalankan perintah atasan saja. Misalnya di kasus Arif Rahman, kalau tidak salah kan, itu kan disampaikan ketika dia melihat CCTV yang di laptopnya Baikuni, dia baru tahu bahwa ternyata merupakan negara Joshua masih hidup saat itu. Kemudian dia berusaha mengontak HK yang memberi perintah ke dia sebelumnya, itu kemudian juga dikonfirmasi ke Sambo, Sambo katakan bahwa, apakah ini siapa saja yang melihat? Ternyata dia lebih dari satu orang, kan? Nah, Sambo katakan, kalau sampai tertulis apa-apa, keluar informasi ini atau bocor, berarti yang bertanggung jawab kalian. Nah, ini kan membuktikan bahwa di antara mereka, khususnya Arif Rahman itu tidak tahu menanggung terkait peristiwa ini. Nah, saya tidak tahu penilaian hakim terhadap Agus Norpatria dan juga Hendrik Kuniawan, apakah sama ketika dia diberikan perintah, apa substansi perintah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks fakta material ya. Karena kan hakim ketika diberikan pertimbangan itu pasti melihat fakta material dan juga peraturan perundangan yang digunakan. Selain itu, pasti nanti ada analisis sosiologis, yuridis, dan juga filosofis yang itu akan bertaut pada tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Ini kita juga masih menunggu ya, hasil dari ponis terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Norpatria yang akan dijatuhkan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Heri Firmansyah, ini pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!